fokus ke softland gak bisa asal beli harus buy rekomendasi atau resep dokter, kayak obat dong kalau lagi kalau habis ngerucap ya habis makan cabai serem ya, kita walaupun udah dicuci tetep aja pedes, kalian pasti paham banget kalau softland itu bisa ngerubah penampilan makeup tuh jadi keliatan perfect tuh kalau misalnya kita pake softland, ada beberapa hal yang bakalan aku share karena udah banyak banget yang request buat aku nge-share rekomendasi softland, cara pakai dan perawatan softland untuk pemula tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu dan attention, aku bukan expertnya, semua yang aku share di video ini berdasarkan pengalaman pribadi aku aja, jadi misalnya ada info yang kurang, atau bahasa yang kurang lengkap atau mungkin penyebutanku ada yang salah, langsung kasih kritik dan saran membangun aja di kolom komen di bawah, biar kita bisa sama-sama belajar sebelum mulai, hi welcome back to my youtube channel ketemu lagi dengan aku Sebenernya fungsi softland itu sama kayak kacamata sebagai alat bantu penglihatan dan jenis softland itu juga banyak banget ragamnya aku tau ada tiga, pertama RGP atau rigid gas permeable ini biasa disebut dengan semi-hard lens jadi softlandnya itu semi-hard gitu dan biasanya ini direkomendasiin sama dokter untuk penderita kelainan bentuk kornea jadi untuk yang khusus gitu ya gak bisa asal beli harus buy rekomendasi atau resep dokter kayak obat dong terus berikutnya lensa kontak yang berbahan hema ini aku sambil ngeliat contekan ya hydrosetil metakrylate ya apalah itu susah buat disebutnya dan ini tuh softland yang emang udah merajalela lah dimana-mana dan paling sering banyak dipakai saat ini mungkin ini softland yang aku pake juga bahannya hema kali ya aku juga kurang paham biasanya kan kalo lensa kontak itu suka ada catatan kadar airnya berapa nah itu ngaruh sama oksigen yang masuk ke mata sifatnya hydropilic jadi kayak mudah nyerep air mata itu yang bikin biasanya mata kita kering apalagi kalo misalnya kita di ruangan ber AC gitu loh kayak aduh kering gitu mesti sering-sering pake obat tetes nah itu pasti softlandnya jenisnya hema terus yang ketiga silicon hydrogel nah ini tuh sebenernya yang paling nyaman dipakai dan paling mahal biasanya ini tuh kayak perpaduan keunggulan RGP sama hema dan biasanya tuh dijualnya itu optik-optik gitu dan biasanya dia tuh kebanyakan ya untuk daily use atau sekali pake buang single use gitu kadar airnya tergolong rendah biasanya tapi daya tembus oksigennya itu 5 kali cuma kekurangannya adalah biasanya kalo silicon hydrogel ini saking dia nyamannya biasanya lebih lentur lebih tipis tapi lebih gampang sobeknya biasanya kekurangannya gitu cuma emang nyaman banget dipakenya nah softland itu dibagi lagi tipenya ada yang untuk daily use atau single use sekali pake buang ada juga yang untuk monthly use keduanya ini penting buat aku ini yang single use ini yang monthly use keduanya tuh penting karena balik lagi untuk occasion apa untuk keperluan datang ke acara apa kalo misalnya kayak makeupan yang di rumah sehari-hari kayak gini aku prefer pake yang monthly use tapi kalo misalnya untuk datang ke event yang aku berada di luar ruangan lebih lama aku prefer yang single use karena lebih higienis sekali pake buang gitu ya gitu biasanya dan biasanya kalo monthly use itu ada yang untuk sebulan pake ada yang ketahanannya ya ada yang untuk 3 bulan aja udah expire ada yang 6 bulan tapi mau selama-lamanya misalnya dibilangnya ini expire setelah dibuka ya tahan hanya 6 bulan aku tetep pake sebulan aja karena aku pernah iritasi dan aku merasa bahwa area mata itu sensitif banget jadi harus bener-bener dijaga lanjut ngomong-ngomong soal iritasi aku juga pernah iritasi penyebabnya macem-macem pertama karena pake softlannya terlalu lama jadi lupa buat netesin yang khusus dipakai saat pake softlannya gitu aku lupa pake jadi kering gitu matanya iritasi kedua gak cocok cairan pembersihnya aku baru tau bahwa ternyata cairan pembersih softlannya itu juga cocok-cocokan ada yang cocoknya untuk mata sensitif ada yang untuk kering gitu karena kan jenis mata itu juga beda-beda deh sama aja kayak kulit ada yang kering banget ada yang sensitif ada yang normal-normal aja gitu nah mataku lumayan kering gitu cepet keringnya gitu jadi ya harus untuk yang mata sensitif beda cairan softlannya beda hasilnya di aku mata aku bisa kayak iritasi merah perih gitu yang ketiga aku pernah pake softlannya rasanya kayak nganjel gitu dan aku biarin aja yaudah ntar juga paling nyaman sendiri ternyata makin lama dipake makin gak enak ternyata aku nekat kan pake terus ternyata softlannya sobek iritasi lah di mata gitu itu tiga penyebab yang pernah aku alami bikin mataku iritasi aku pengen tau nih ada gak penyebab lain yang pernah kalian rasakan ya dan bikin mata kalian iritasi karena softlannya coba kasih tau aku di kolom komen di bawah lanjut ke step perawatan ini yang gak kalah penting malah bisa dibilang ini tuh yang paling penting banget aku itu selalu mengurangi megang softlannya menggunakan jari karena sebersih-bersihnya kita gak tau udara nih di sekitar kita kotorannya kayak gimana debunya kayak gimana kan prefer pake tools di e-commerce banyak apalagi kalau abis ngerujak ya kena abis ngerujak abis makan cabai eh serem ya kita walaupun udah dicuci tetep aja pedes yang kayak gini nih ini paling cuma berapa dua ribuan di e-commerce banyak gitu paling aku pas nyabutnya aja sih ya kan abis itu juga softlannya dicuci gitu ya dan aku selalu membiasakan mencuci softlannya pake tools ini tools terbaik menurutku alat pencuci softlannya dengan getaran dia tuh bikin aku jadi lebih mudah dan cepet buat pake softlannya karena kan biasanya ada tuh yang alat pembersih softlannya dipencet-pencet kalian pasti tau kan lebih enak kalau pake tools kayak gini jadi tinggal dimasukin ke dalam wadahnya nih terus di press tuh kedengeran kan bunyi kedengeran gak sih kedengeran kedengeran dengeran kan deh tuh ada suaranya gitu nah itu kayak ada getarannya gitu jadi aku sekarang semenjak aku punya tools ini softlannya itu kan disimpen di case-nya aku mau pake softlannya aku cuci dulu disini nah abis aku pake softlannya aku cuci lagi sebelum aku simpen lagi di wadah aku ngerasa kayak gitu caranya lebih higienis dan lebih menjaga mataku biar gak gampang iritasi mencegah mata iritasi gitu nah sekarang gak lengkap kayaknya kalau aku gak nge-share softlannya favoritku dari warna dulu kali ya aku tuh suka sama softlannya warna coklat kayak sekarang ini sama warna apapun yang ada abu-abunya abu-abu mau terang mau gelap mau medium aku suka banget kalau disuruh pilih-pilih coklat apa abu-abu sebenernya aku pilih abu-abu cuma ini aku pengen nyesuaiin sama makeup looknya aja gitu biar gak bosen juga aku pake yang warna coklat nah untuk softlannya sendiri biasanya aku sukanya itu yang diameternya 14,2 sampai 14,5 sih biasanya aku gak pernah lebih dari itu kalau ada yang penasaran sama softlannya yang hari ini lagi aku pake aku pake kuita ini ini yang warna sara brown tuh dan aku itu ada minus sama silinder pernah belanja di optik di mall gitu tes mata terus abis itu aku bilang ini softlannya sebenernya ada gak sih yang silinder? ada tapi harus buy PO order gitu gak bisa sembarangan beli dan harus buy resep dokter gitu loh jadi harus ada resepnya dulu gitu dari dokter rekomendasi dokter baru bisa beli yang ada silindernya dan di Indonesia itu katanya jarang banget jadi waktu itu di optik aku disaraninnya ngikutin mana yang paling besar kalau misalnya silindernya lebih besar pake ukuran silinder kalau misalnya minusnya lebih besar pake ukuran minus nah minusku itu 0,75 sebelah kanan kalau gak salah kirinya minus setengah gitu silindernya kanan kiri sama 1 nah jadi aku selalu pake minus 1 ya ini yang monthly ini yang daily tuh ya nah kalau untuk daily use biasanya aku pake selalu standby si merek bio true ini ini yang bening yang nyaman banget tapi mesti hati-hati takutnya ke bawah tidur karena saking nyamannya kadang suka lupa kita pake softline gitu nah aku paling suka merek softline nya itu kitty kawai warna falling grey tapi gak tau kenapa belakangan ini dia sering sold out ya terus aku cari penggantinya aku suka banget sama merek white clear warna coco coco grey coco grey dibacanya coco grey nah nih warnanya kayak gini keliatan gak keliatan tuh dia warnanya abu-abu gitu dan ada sedikit hint kayak kuning kuning coklatnya gitu di mataku jadi lebih kayak pake atau enggak sih tapi manis banget di mata gitu kalau ini lingkarannya agak lumayan hitam gitu kan bikin matanya jadi lebih bulat gitu nah aku sukanya biasanya yang gak pake ring gitu loh gak ada yang garis hitamnya ini tau kan aku biasanya gak terlalu suka sama yang garis hitam ini karena pengen keliatan lebih natural biasanya bedanya kayak gitu kalau misalnya mau pengen matanya lebih bulat cari yang ada garis hitamnya pasti akan ada yang nanya berapa harga softline ku kalau untuk yang daily itu pasti mahal banget 300 ribu untuk sekotak biasanya ya aku juga belinya di e-commerce gitu nanti aku kasih linknya di bawah yang gak berwarna ya yang bening aku suka beli ini sisa segini nih fresh con one day use tuh warnanya kayak gini hampir sama kayak yang sekarang aku pakai gitu warna brilliant brown cuma susah banget dicarinya dan untuk softline softline yang monthly use biasanya aku belinya itu toko langgananku ya ilovin awalnya tuh dikirimin PR package gitu terus aku ngerasa kok tokonya oke gitu ya terpercaya terus softline softlannya juga bagus-bagus yaudah aku lanjut beli selalu setiap beberapa bulan sekali sih dan kalo misalnya kalian mau beli di toko softline ilovin ya misalnya kalian udah beli warna yang kalian suka gitu kalian cocok ya langsung belilah yang banyak minimal 3 lah kenapa? karena biasanya kalo misalnya udah cocok terus besok-besoknya mau beli lagi itu kayak war bep abis bep untuk air pencuci softline-nya hampir kelupaan ini yang biasa aku pakai merk bio-true yang multi-purpose solution pokoknya ini sama sama softlannya tapi ini catat ya untuk membersihkannya doang bukan untuk cairan penetesnya untuk cairan tetes matanya saat pake softline itu beda lagi kalo misalnya mau beli biasanya di guardia di watson's itu ada kalian tinggal cari aja obat tetes mata tapi cari yang for softline terus kadang suka ada pilihannya lagi untuk softline bening atau softline berwarna nah itu kalian pilih aja dari situ kalo buat aku ya obat tetes mata semuanya sama aja sih gak ada yang gak cocok di aku semuanya aman-aman aja sampe detik ini mau yang tidak berwangi ataupun ada wanginya kalo ditanya rekomendasi warna softline untuk kulit sawang matang ini dari aku pribadi ya aku suka banget warna abu-abu warna hazel coklat keijauan gitu warna perpaduan coklat hijau atau warna coklat gitu tiga ini sih biasanya aku gak pernah keluar dari tiga ini kayak zona nyamanku untuk softline warna yang paling aku hindari untuk softline adalah biru dulu aku suka banget pake warna biru tapi ternyata kayak mencolok banget gitu nah mungkin kalo misalnya kalian pengen yang mencolok ya habis atau pake warna biru but for me aku prefer yang natural-natural aja ya sekian pembahasan soal softlens one on one hari ini semoga pembahasannya lengkap kalo misalnya masih ada yang mau ditanyakan atau kalian mau sharing atau nambah-nambahin yang tadi aku bahas gitu ya soal warna rekomendasi yang sama tangga proof gitu atau merek-merek softline favorit kalian boleh share review kalian rekomendasi kalian soal softline favorit kalian di kolom komen di bawah because sharing is caring makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampe abis it means a lot for me jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel youtube aku udah terus jangan lupa juga untuk aktifin bell notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tau kalo misalnya ada video baru yang di upload di channel youtube ini once again thank you guys for watching and also next time bye